selanjutnya ini adalah data-datanya data-datanya teman-teman for each data provider data provider dari mana teman-teman ya tentu saja dari model ya yang sudah kita lihat tadi model pegawai source disitu ada data provider data provider selanjutnya query select bintang from pegawai oke teman-teman kita ubah dulu data-datanya apa sih data-data pegawai yang teman-teman mau tampilkan ya kita lihat lagi modelnya kita lihat lagi model pegawai saya mau menampilkan misalnya nip, nama, gender tempat tanggal lahir ID jabatan, ID divisi ini foreign key nanti hasilnya ID-ID nanti berarti kita harus melakukan join table nah kalau menggunakan Yopremop udah lihat saja master modelnya master table-nya di pegawai ya kalau kita lihat di bawahnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman ketemu lagi dengan saya Nasru di channel Nasru Tutorial baik teman-teman sebelum mulai jangan lupa di subscribe komen like and share terima kasih teman-teman oke pada video kali ini kita akan ngoprek bareng belajar bareng tentang pemograman PHP di sisi frameworknya kita akan belajar bagaimana cara mengekspor laporan data kita dari aplikasi yang sudah dibuat di JIPramework di ekspor ke Excel nah biasanya di aplikasi sering kita lihat atau sering kita dapati fitur-fitur untuk laporan untuk reporting nah salah satunya yang paling banyak adalah yang kita jumpai ekspor ke dalam Excel ya baik teman-teman untuk menggunakan fitur ekspor to Excel kita gunakan pihak ketiga atau third party atau extension atau vendor nah vendor yang kita gunakan langsung aja kita buka di google yaitu YII2 export Excel ya menggunakan vendor atau extension HSC studio oke kita buka saja teman-teman oke ini ada di kitab .com HSC studio kita buka dokumentasinya baik seperti biasa ketika ingin menggunakan extension di dalam YI framework kita gunakan composer composer untuk mendownload dependensi PHP gitu ya nah untuk download extensionnya nanti perintahnya kalau kita lihat disini composer require min-min prefer this HSC studio slash YII export bintang ya sebenarnya ini sudah kita lakukan di video-video sebelumnya baik nanti kita akan review bagaimana cara mendownload extensionnya oke gitu ya teman-teman ini saya copy aja nanti kita install melalui composer ini saya copy perintahnya kita buka command line atau terminal bagi anda yang menggunakan sistem linux ya kita masuk ke dalam project YI framework kita kebetulan saya ada di sam htdoc menggunakan sam saya pindah directory dulu change directory spasi backslash coba masuk ke c change directory biasanya installnya di c kalau di windows sam htdocs kebetulan kemarin saya nama projectnya yang sudah ada yaitu yiti oke teman-teman ketika teman-teman sudah masuk di dalam dokumen rootnya atau projectnya maka langkah selanjutnya adalah menjalankan perintah instalasi extension tersebut saya copy paste aja dari kitab tadi ya perintahnya ya composer gak pake dotper ya composer spasi require spasi min prefer min disk spasi nama vendornya nama vendornya adalah hsc studio slash ya nama vendor yang kita 7e itu y2 export bintang berarti semua fitur exportnya kita download baik teman-teman kita lihat dulu ya apakah di aplikasi kita sudah tersedia vendor hsc studio kita lihat di sisi aplikasinya di vendor ya ya di vendor itu ada nah ini hsc studio ya hsc studio nah kalau kita lihat ada pdf ada untuk apa teman-teman excel kita lihat lengkap ya berarti gak perlu di download lagi kalau teman-teman belum ada vendor hsc studio di dalam vendor maka teman-teman tinggal mengeksekusi perintah ini ya di dalam command line-nya atau terminal-nya ini kalau di enter akan melakukan proses download vendor tersebut atau extension tersebut ketika kita mendownload sesuatu tentu saja tergantung dengan kestabilan internet yang kita pakai gitu ya baik karena sudah ini saya skip aja perintah ini oke untuk langkah selanjutnya adalah kita ikuti langkah-langkah atau dokum yang ada di dalam dokumentasi ya untuk penggunaannya usage-nya kita diperintahkan untuk melihat example yang sudah ada see example in template folder ya kita buka sama-sama ya baik teman-teman kita mau pakai ada PHP Excel ada MPDF ada OpenTPS saya lebih suka pakai yang OpenTPS karena yang pakai PHP Excel ini lebih lebih panjang secara kode programnya OpenTPS lebih lebih simple ya baik ini ada apa teman-teman contohnya ya contoh template-nya MS Excel.ExcelX ya ini sampel nanti atau template untuk mendownload data yang ada di aplikasi berbentuk Excel baik kita balik lagi teman-teman kita balik lagi disini juga sudah ada controller jadi ketika kita ingin membuat fitur salah satu fitur maka kita gunakan konsep MPC di dalam framework model view controller kita lihat dulu controller yang sudah ada teman-teman pada video sebelumnya di framework kita sudah berhasil ya menggunakan fitur export to PDF nah ini ya kebetulan di sisi kode programnya ya di text editor saya sudah ada nah berarti kita tambahkan teman-teman function baru atau action baru di dalam sebuah controller kebetulan kemarin saya pakai pegawai controller jadi bisnis prosesnya berbicara tentang kepegawaian ya baik kita balik kembali lagi kita cari teman-teman fungsi atau action yang nanti akan mengekspor datanya dalam bentuk action tadi saya menggunakan teman-teman open TBS ya nah disini ada open TBS menggunakan action export to ya excel yang pertama menggunakan php excel ini agak banyak sedikit kalau kita lihat secara kode programnya baik saya pakai yang ini teman-teman ya saya pakai yang public function action export excel to gitu ya disini nama modelnya mahasiswa kalau kita nanti ganti dengan pegawai gitu ya baik sekali lagi kita lihat dulu controllernya yang ada di example controller php kita copy ya teman-teman kita copy public function action export excel to ya sampai penutup fungsinya oke sampai sini kita copy lalu kita paste di mana tentu saja di controller yang ada di project kita controller nah kebetulan kita kemarin pakai pegawai controller ya lanjut teman-teman klik pegawai controller tadi ya kemarin sudah di video sebelumnya sudah ada public function action export pdf sekarang ya kita tambahkan fungsi barunya kita paste yang dari controller tadi ya kita paste oke ini nama fungsinya public function action export excel to teman-teman teman-teman mau ganti boleh nama fungsinya gak jika apa-apa ya gak saya ganti deh yang saya ganti modelnya saja deh kebetulan model yang ada tentu saja model kepegawai ya ya ada pegawai source oke berarti teman-teman kita pakai dari model pegawai source ya case sensitive ya ikuti yang sudah ada P nya besar ya oke selebihnya yang perlu teman-teman ganti tidak ada nah untuk mendapatkan template nya itu sudah ada di dalam vendor di dalam templates ya di dalam vendor ksc studio open tbs microsoft excel ya teman-teman selanjutnya ini adalah data-datanya data-datanya teman-teman for each data provider data provider dari mana teman-teman ya tentu saja dari model yang sudah kita lihat tadi model pegawai source disitu ada data provider melakukan query select bintang from pegawai oke teman-teman dari stay ya baik kita ubah dulu data-datanya apa sih data-data pegawai yang teman-teman mau tampilkan ya kita lihat lagi modelnya kita lihat lagi model pegawai saya mau menampilkan misalnya nip nama gender tempat tanggal lahir gak usah deh id jabatan id dvc ini for ranky ya nanti hasilnya id id nanti berarti kita harus melakukan join table nah kalau menggunakan nya udah lihat saja master modelnya master table nya di pegawai ya kalau kita lihat di bawahnya ada has one berarti nanti dia mereferl atau merujuk ke table divisi ya kalau kita boleh lihat desain database nya boleh ya kita lihat dulu ya satu divisi dihuni oleh banyak pegawai satu jabatan dimiliki oleh banyak pegawai for ranky nya id jabatan sama id dvc kalau kita panggil langsung teman teman kalau kita panggil langsung ini nanti hasilnya id id ya for ranky kita mau memanggil nama dvc sama memanggil nama jabatan gitu ya dari table master nya berarti di dalam e-framework ya sekali lagi di model nya nanti panggil saja apa nama fungsinya oh kalau mau ke table divisi nama fungsinya get id divisi 0 nanti ini kita pakai ya lalu kalau mau ke jabatan get id jabatan 0 nanti get nya gak dipakai ya ada konsep setter gater setter gater baik teman teman ya balik lagi ke pegawai controller saya mau nampilkan data provider get model as asnya jangan mahasiswa karena kita kan table nya teman teman adalah table pegawai jadi aliasnya pegawai gitu ya nomor close close untuk nomor urut yang pertama ya teman teman ini kita nip dulu ya nip dulu nip aliasnya pek bukan nip 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 masak banyak banyak ya aliasnya data provider nya pek dolar pek nip nah gitu ya seperti itu teman teman sebelah kiri adalah nanti key yang akan dibuat di template excel nya sebelah kanan adalah fill name di model tersebut ya saya copy aja teman teman kita tampilkan nip nama gender dulu ya asli fill asli dari tabel pegawai nip nama berarti pek nama lalu apa teman teman gender ya gender gak soh semua ya pek gender nah lalu kita mau buat manggil id divisi dan id jabatan ya misalnya disini teman teman saya tulis divisi key nya ya yang buat di eksel kalau kita panggilnya begini sesuai modelnya di modelnya sekali lagi kita lihat ada id jabatan sama id divisi kalau kita panggil langsung maka hasilnya nanti ya teman teman berupa id nah kita memanggil namanya berarti sekali lagi kita panggil nama nama relasinya ke tabel divisi dan tabel jabatan kalau ke tabel divisi id divisi 0 kalau ke tabel jabatan id jabatan 0 berarti di kontrolernya dollar perc minus lebih besar id divisi 0 minus lebih besar baru panggil fil nama ya yang ada di masa tabel divisi gitu ya begitu pula teman teman jabatan jabatan teman teman kita panggil key nya di excel nya nanti jabatan lalu nama ya relasi ke tabel jabatan id jabatan 0 jadi teman teman kalau menggunakan php framework gak perlu lagi melakukan skl join table secara konvensional jadi kita panggil saja apa nama fungsi yang merelasikan dua tabel tersebut gitu ya tabel-tabel yang saling berlasi yang ada di mod baik cukup itu saja ya kita nampilkan nomor urut nip nama gender nama divisinya apa tempat dia bekerja sama dia sekarang jabatannya apa sesuai dengan relational database yang dibuat sebelumnya oke seperti itu ya baik yang lain ini saya gak pakai data 0 ya xyz ini gak kepakai dihapus saja teman teman ya terus open tps nya kita pakai data ya data berarti yang data 2 gak dipakai dihapus saja teman teman oke simple ya sudah nah nanti pas di download teman teman pas di download dalam format excel nama filenya ini export .xlx boleh diganti gak boleh misalnya nama filenya data pegawai .xlx oke gitu ya teman teman simple ya jadi kita copy paste salah satu fungsi yang nanti meng-export ke dalam excel tadi tinggal ganti model kalau template nya gak usah ya seterusnya mengganti data-data sesuai dengan tabel pegawai ya data provider nya ya aliasnya pek berarti ini pek ini pek nama dan seterusnya saya simpan teman teman berarti nanti cukup panggil action atau fungsi export min excel to ya baik langkah selanjutnya adalah teman teman mengubah data di template microsoft excel .xl yang ada di vendor template open tps sama-sama kita buka ya teman teman tapi ngebukanya bukan di text editor bukan saja di di directory nya ya baik saya buka di htsam ht.dot iiti lalu teman teman apa namanya buka vendor lalu hsc studio ya lalu yi2 export template ya tadi template open tps nah ini ya teman teman ada namanya microsoft saya mau ganti deh pak ganti dengan apa data pegoi seperti yang sudah ada di data buku boleh gak boleh kita copy paste ya template nya aslinya microsoft excel saya copy saya paste ya apa namanya nanti kita ubah lagi di sisi controller nya namanya misalnya data pegawai oke data pegawai dah berarti teman teman kita ubah di sisi code program nya ya di controller tadi template nya ada di template open tps apa tadi nama file nya yang kita copy paste template nya data pegawai nah gitu ya sesuai nama file baru baik simpen lagi file save balik lagi ke template data pegawai nya kita buka dengan excel ya oke teman teman view nya saya ganti dulu deh view nya normal aja ya ini hapus aja gak kepake kita lihat dulu ya sepertinya sih gak kepake ya dinormalin dulu ini saya hapus di block aja larisnya delete oke nama judul kolom nya jangan ini nanti mau dikasih logo gambar ya silahkan ya data pegawai ya apa tadi nomor nip nama nip nama kalau judul kolom bebas ya ada spasi boleh gak masalah ya gender jadi selamin ya ada 5 ya gender judul kolom nya saya ganti dengan jenis gelamin oke terusnya ada divisi dimana dia bekerja sama jabatan apa yes ya divisi sama teman teman apa jabatan oke gitu ya nah kita copy paste aja teman teman ya untuk nip nanti data data dari mana teman teman lihat disini nih dari programnya itu kan data ya data dari kontrolnya data datanya mau apa yang sebelah kiri yang kita panggil nih nip nama gender divisi atau jabatan gitu ya datanya apa data nip k nama k gender k divisi k atau jabatan k jadi sebelah kanan adalah field name sebelah kiri yang warna kuning nih adalah key untuk ditempel excelnya apa nanti manggilnya data ya oke dari data sini dari array data sini oke kita ganti-ganti sekarang kalau nip ya berarti data ikutin ini pakai array konsep array data nip oke jenis kelamin tadi apa gender jenis kelamin gender ya keynya ya oke kita ganti lagi nih ditarik aja nih di copy paste oke jenis kelamin tadi data apa gender terusnya divisi data divisi gampang ya teman-teman ya itu ada no error ya itu template-nya ya biarkan aja ada no error ya terusnya terakhir jabatan ya selesai teman-teman cukup simple nanti kita sesuaikan ya dengan data-data yang kita gunakan ya silahkan disesuaikan terlebih dahulu Excel-nya ya merapikan belakang juga gak apa-apa ini saya Excel dulu ya Excel oke oke gitu ya cukup ya simpen baik teman-teman controller-nya sudah template-nya sudah modelnya tentu sudah ya nah tinggal view-nya view-nya kita bikin tombol ya dimana kita buka dulu aplikasinya localhost localhost slash y-i-i-t-i public ya ini kita belum setting nih halaman index-nya ya atau web ya web oke kita buka master data pegawai baik baik kemarin pada video sebelumnya kita berhasil mengekspor ke PDF sekarang di pegawai index kita bikin tombol export Excel gitu ya baik berarti di sisi programnya di view di views kita buka sekarang terakhir ya views pegawai index.php nah kemarin ada tombol export PDF sekarang berarti export kita copy aja ya satu baris untuk hyperlinknya menggunakan busrap nih ya kita copy paste aja export Excel apa tadi nama functionnya di controller nama fungsinya nama actionnya export minus Excel gitu ya berarti disini teman teman export minus Excel 2 nah gitu ya terusnya buttonnya busrapnya ganti ya bebas ada sukses ada info ada warning ada danger ya misalnya saya pakai warning nih warna orange kalau danger warna merah ya next saya simpan teman teman oke sudah sekarang kita lihat di sisi aplikasinya kita refresh oke export Excel Bismillahirrahmanirrahim kita coba ya teman teman apakah berhasil saya tanya baru dulu ya Budi sama Nanang ini data pegawai nya apakah berhasil nanti nama filenya teman teman sesuai yang ada di controller kalau sudah di download nama filenya data pegawai dot Excel Bismillahirrahmanirrahim kita eksekusi tombol export Excel oke kita klik oke teman teman sudah terdownload ya terlihat data pegawai kita buka Excel nya oke teralah alhamdulillah berhasil ya teman teman disini ada nomor urut ada nip nya ada namanya ada gendernya ada divisinya dan ada jabatannya oke gitu ya teman teman cukup mudah kita gunakan sekali lagi tadi extension export to PDF menggunakan vendor HSJ video baik teman teman terima kasih telah nonton video ini ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih jangan lupa di subscribe komen like and share sampai jumpa lagi teman teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.